Halo pokoknya semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas Kali ini saya akan buatan materi, materi cukup baru saya kira Bahkan saya juga baru pertama kali tau dari pasien saya Nah bayangkan dokternya aja gak tau gitu ya Kira-kira gini, beliau bertanya apakah benar diet GAPS itu bisa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus Contohnya anak yang protis Kali ini setelah saya baca literatur, saya ingin men-sharing kepada bapak ibu Mana tau nih ada temennya atau mungkin putera-putera ibu yang berkebutuhan khusus Kita bahas tentang diet GAPS ini Benarkah bisa dipakai untuk anak yang berkebutuhan khusus Untuk itu jangan lupa klik subscribe-nya, like dan beri share kepada teman-teman yang lain Supaya teman-teman kita, rekan kita, sahabat kita, keluarga kita bisa merasakan manfaatnya juga Yuk kita mulai pembahasannya Jadi ada pernyataan yang mengatakan bahwa pola makan atau diet GAPS ini Bisa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus Atau contohnya anak yang autis atau hiperaktif Katanya diet GAPS ini dengan menghindari makan tertentu Misalnya gandum, susu dan produk olahannya Atau sayuran yang bertepung, karbohidrat olahan Nah yang katanya bisa mengobati gangguan-gangguan perilaku Contohnya apa? Contohnya gangguan spektrum otis atau GSA Gangguan perilaku dan pemisaran perhatian Atau ADHD dan juga disleksia Sekarang kita akan membahas apa itu diet GAPS ini Dan bagaimana mekanismenya yang katanya bisa untuk sebagai terapi Untuk anak-anak yang gangguan perilaku tadi Jadi diet GAPS, GAPS itu singkatan dari GAPS and Psikology Syndrome Artinya kalau di bahasa Indonesia kan adalah sindrom khusus dan psikologi Pertama kali ini dipublikasi oleh Dr. Natasha Campbell dan McBride Beliau adalah seorang ahli bedah syaraf dan juga sekaligus ahli nutrition Seorang nutritionist Nah dasar pemikirannya beliau adalah Kesehatan usus terkait dengan kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan Ternyata beliau mempublikasi ini berdasarkan pengalamannya dari anaknya Kebetulan anaknya itu seorang anak yang autis Jadi merupakan pengalaman pribadi beliau terhadap anaknya yang mengalami autis Cukup menarik juga sebenarnya bahwa kita itu bisa melihat perilaku anak kita Dan mencoba beberapa terapi mungkin saja sih Tapi harus berbasis ilmiah tentunya Diet GAPS ini katanya berkaitan dengan Likigat Likigat itu adalah usus yang bocor Ternyata Likigat ini adalah permeabilitas usus yang meningkat Sehingga nanti karena permeabilitas usus meningkat itu Bakteri dan racun yang berbahaya dari usus itu bisa masuk ke aliran darah Nah kemudian bisa bersirkulasi masuk ke otak Lalu mengganggu fungsi otaknya Diet GAPS itu adalah dengan cara menghindari makanan yang sulit dicerna Dan dapat merusak flora usus atau lapisan usus Sehingga nanti makanan ini mengakibatkan usbocor atau Likigat Kalau misalnya diet GAPS ini artinya Kita menghindari makanan-makanan yang bisa merusak usus Sehingga nanti makanan atau toksin atau bakteri yang mungkin saja ada dalam usus itu Terhindar masuk dan kemudian terhindar ke otaknya Sehingga katanya mengganggu perilaku anak Jadi terhindar dari gangguan perilaku anak ini Ya itu diet GAPS terkait dengan Likigat Kita bicara tentang pola diet GAPS ini Itu ada tiga tahap Tahapnya ada tiga yang pertama adalah fase pengantar atau eliminasi Kalau eliminasi artinya menghindari makanan-makanan tertentu Fase yang kedua adalah fase diet lengkap Artinya mencoba variasi makanan yang lebih luas atau yang lebih lengkap Dan yang ketiga adalah fase pengenalan kembali Nah tiga tahap ini merupakan tahapan pada diet GAPS Kita bahas satu persatu fase eliminasi atau fase pengantar Nah ini cukup lama ternyata ya Fase ini, fase eliminasi ini tujuannya adalah Untuk penyembuhan luka usus Dimana tadi kan sudah terjadi Likigat tadi Nah ini bisa berlangsung antara tiga minggu sampai satu tahun Ya jadi cukup lama Inti dari fase eliminasi ini adalah Menghindari makanan yang mengandung karbohidrat Terutama dari tepung-tepungan Fase eliminasi ini juga ada enam tahap Yang tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam Bisa dibaca pada slide saya ya Misalnya tahap pertama itu Hanya mengkonsumsi kaldu, tulang, buatan sendiri Jus dari makanan probiotik serta jahe Dan minuman teh min dan lain sebagainya Tahap kedua adalah menambahkan telur mentah organik Dan rebusan berisi sayuran dengan daging atau ikan Tahap ketiga, semua makanan sebelumnya ditambah alpokat Yaitu makanan sebelumnya artinya dari yang tahap satu dan tahap dua Dan sayuran yang di fermentasi dan lain sebagainya Tahap empat, menambahkan minyak zaitun dingin Jus sayuran, almond, dan juga daging Tahap kelima, konsumsi serta mentah dan jus buah segar Dan tahap keenam, konsumsi buah-buahan Itu fase eliminasi atau fase pengantarnya Lalu masuk pada fase kedua yaitu protokol diet lengkap GAPS Nah ini lagi, butuh waktu 1,5-2 tahun Nah yang disini disarankan adalah mengkonsumsi lemak hewani, daging, ikan, telur, dan buah Serta probiotik Jadi pada fase yang kedua ini yang diperbolehkan adalah makanan Misalnya sayuran yang tidak bertepung, daging, unggas, ikan, dan telur, kebanyakan buah, dan lain sebagainya Sampai pada minyak zaitun, minyak kelapan, dan juga madu Yang tidak diperbolehkan pada fase kedua Yaitu semua biji-bijian, sayuran bertepung, quinoa, dan lain sebagainya Banyak nih, silahkan dibaca kalau misalnya ingin mencobanya Dan suplementasi pada diet GAPS Pada fase 2 tadi, itu yang makanan lengkap tadi Yaitu probiotik Pemberian asam lemak esensial Enzim pencernaan juga lemak hati Terus fase yang ketiga yaitu Fase memperkenalkan kembali Yaitu setelah 2 tahun tadi ya Dari fase eliminasi, fase diet lengkap Lalu setelah 2 tahun itu berlalu Maka akan masuk fase memperkenalkan makanan dengan sejumlah sedikit Dengan memperhatikan gejala-gejala pencernaan yang terjadi Pada fase yang ketiga ini juga tetap menghindari karbohidrat dari tepung-tepungan Tentu yang kita bahas disini adalah Adanya pro dan kontra Pro dan kontra pada diet GAPS ini Banyak juga orang-orang yang merasakan manfaat dari diet GAPS ini Bahkan mereka membuat satu perkumpulan ya Perkumpulan orang-orang yang menggunakan diet GAPS ini Tetapi sebenarnya diet GAPS ini tidak ada studi ilmiah yang mendukungnya Artinya tidak ada atau belum ada literatur ilmiah yang mendukungnya Pendapat para adi kebanyakan adalah Yang kontra ini dengan menghentikan begitu banyak makanan sehat Tadi kan banyak pantangan-pantangan itu Misalnya biji-bijian dan polong-polongan Bisa menyebabkan si anak mengalami gangguan nutrisi Otomatis ya Sedangkan anak yang curiga alergiannya tidak setelah-retah Kita harus menghindari semua makanan Kita harus pastikan dulu anaknya alergi atau tidak Kalau misalnya alergi Baru kita hindari makanan alergiannya Bukan semua jenis protein yang dihindari Pendapat yang berikutnya para ahli adalah Diet GAPS yang sangat ketat ini Dapat berisiko menyebabkan berat badan anak Bukan naik malah turun Jadi dua hal ini merupakan concern Mengapa para ahli tidak menyerangkan diet GAPS ini Eliminasi pada anak autis Kita bicara pada anak autis Jadi kan dulu ada pendapat bahwa anak autis itu harus menghindari Misalnya makanan yang ada pengawetnya Ada misalnya bebas gluten dan sebagainya Ternyata menurut literatur yang terbaru Eliminasi pada anak autis ini sekarang tidak direkomendasikan lagi Misalnya tadi ya gluten free atau KC free Suplementasi pada anak-anak Yaitu suplementasi probiotik memang perlu Nah ini bersangkut otan dengan God Brain Aksis Artinya bukan hanya pada anak yang gantung berlaku Tapi semua anak juga perlu Tapi apakah memang probiotik ini Harus diberikan sebagai suplementasi Apa tidak cukup dari aksi Dan juga dari bahan-bahan makanan Kan kita percaya bahwa dari aksi dan juga bahan-bahan makanan Mengandung juga yang namanya probiotik Bahkan prebiotik Lalu yang terakhir yang perlu kita praktikan Bahwa dulu dikatakan anak yang autis itu berhubungan dengan alergi Alergi itu katanya karena leaky guts atau sindroma usus bocor Tapi itu tidak lagi berlaku Memang pada anak yang autis Yang kebetulan memiliki alergi Gejala alerginya itu lebih berat Tapi bukan berarti alergi itu menyebabkan anak autis Kalau misalnya orang mengatakan alergi itu penyebab anak autis Seberapa banyak anak-anak yang alergi Jangan-jangan nanti, oh anak saya itu alergi Jangan-jangan nanti takutnya Jadi autis tidak demikian Jadi autis itu berbeda sendiri dengan alergi Jadi simpulan kita bahwa Diet gaps ini untuk mencegah atau terapi pada anak gangguan berlaku Itu hanya masih pendapat pribadi Butuh penelitian lebih lanjut Butuh jurnal-jurnal ilmiah yang mendukungnya Hati-hati jika ingin menggunakannya Terkait dengan aspek nutrisi Kecukupan nutrisi kita tahu bahwa anak itu Terutama anak-anak yang di bawah usia 2 tahun Merupakan seribu hari pertama yang sangat menentukan Kalau misalnya dia gangguan nutrisi pada usia seperti itu Nanti ke depannya juga akan berakibat Efek negatif pada kesehatannya Nah demikian papimu semuanya Saya sudah melepaskan tentang diet gaps Mudah-mudahan kita bijak-bijak menerima informasi Baik dari internet atau dari tulisan-tulisan lain Mudah-mudahan materi berlepaskan semuanya Salam sehat Dadah Mudah-mudahan materi berlepaskan semuanya Mudah-mudahan materi berlepaskan semuanya Selamat menikmati